Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Belajar Nesya Channel Kali ini kita membahas tentang Brosur yang kedua dengan Aplikasi Kanpa Tampilannya seperti ini nanti Anda bisa mendapatkan untuk Linknya kita sudah siapkan Di deskripsi Oke kita langsung saja pada pembahasannya Nah ini adalah Teman-teman untuk brosur Yang sudah kita siapkan Di dalam brosur ini Ada beberapa hal yang perlu disampaikan Dan juga ada beberapa hal Yang perlu diubah oleh teman-teman sendiri Jika Untuk modifikasinya ingin sesuai Seperti yang diinginkan Oke sebelumnya teman-teman Di dalam brosur ini ada bagian depan Bagian yang ini dan bagian belakang Bagian yang bawah Nah untuk setiap bagian disini Di kanpas sendiri Kita membuat desain ini All Factor Jadi semuanya adalah faktor Cuma di dalam kanpa itu Ketika teman-teman mendownload Di bagian dibagikan Di tab bagian disini Itu ada Format undu Disini ada SPG teman-temannya Ini adalah Terbaik untuk desain web Dan animasi Artinya Teman-teman tidak bisa Mendownload dalam bentuk Factor Jadi Di downloadnya Hanya PNG saja Jika akun Untuk kanpannya yang gratis Seperti yang kita gunakan Nah kenapa demikian Karena memang kita Punya file factornya Kita buat dari awal Di aplikasi editor Kita konversikan Kedalam kanpa Supaya bisa dipakai oleh orang lain Nah Untuk desainnya Disini Tidak ada masalah Ketika anda Mau mengedit tulisan Jadi tinggal Diklik aja Oleh anda disini Teman-teman Di bagian textnya Kebetulan disini Bagian depannya Bisa dilihat Teman-teman Ini adalah bagian Depan Atau bagian Foreground Nah untuk Medit textnya Jadi kita bisa Diawaskan dulu Lalu kita tinggal Di edit Nah seperti itu Untuk Textnya sendiri Dari Kanpa itu Sudah disiakan Ya disini Seperti yang Saya lihat Beberapa Pondnya itu Ada dari Google Pond Teman-teman Saya Menggunakan Predoka One Atau Menggunakan Banger Teman-teman Disini Coba kita lihat Nah ini ada Ada Banger Juga Boleh Seperti itu Biasanya digunakan Untuk Headline Ada juga Charter One Teman-teman Nah Charter One Nah ini ada ya Ini adalah Pond-pond Yang biasa Saya gunakan Dalam Brosur Yang saya Desain Atau yang saya Buat Seperti itu Teman-teman Nah Untuk Mengedit Textnya Demikian ya Silahkan Di explore Sendiri Oleh teman-teman Di dalam Mengedit Textnya Sama juga Bagian yang lain Disini Tinggal di klik Aja Bila mana Terhalang Teman-teman Bisa digesarkan Dulu Untuk Textbox Booknya Ya Oke Nah Seperti itu Lanjut Untuk bagian Tombol Disini Di belakang Nah ini adalah Bagian Backgroundnya Jadi tidak bisa Di edit Secara All File Kenapa Demikian Karena memang Ketika Di Import Oleh Si Kanpa Itu sendiri Setara otomatis Terbentuk Seperti ini Nah ini Adalah Bagian Depannya Teman-teman Atau bagian Backgroundnya Itu Masih Bisa Kita edit Nah ini Sama Seperti yang Tadi Untuk tulisan Tinggal di klik Aja Dua kali Kecuali Disini Brosur ini Tidak bisa Diganti Paling Bisa Dipisahkan Dulu Oke Dan ini Bisa Digeser Seperti itu Ini sudah Bukan Pond Oke Itu ya Selanjutnya Di Bagian Bawah Juga Sebelah Kanan Disini Ada Barkon Teman-teman Cara Menggunakannya Jadi Kita Tinggal Buat Aja Disini Ada Prem Kotak Teman-teman Prem Kotak Oke Prem Kotak Nah Kita Enter Dulu Prame Ya Premnya Harusnya Bukan Didesain Tapi Di Elemen Teman-teman Maaf Oke Kita Coba Prem Kotak Nah Ini Disini Ada Kita Coba Lihat Semua Nah Ini Adalah Beberapa Prem Yang Bisa Digunakan Untuk Barcode Jadi Tinggal Kita Geser Aja Si Prem Nya Kesini Tinggal Kita Perkecil Simpan Di Bagian Bawah Nah Untuk Nomornya Ini Nomor WA Saya Sedangkan Untuk Ini Bisa Digunakan Untuk Barcode Teman-teman Jadi Cara Menggunakannya Yaitu Nah Kita Tinggal Masuk Pada Tab Unggahan Lalu Unggah File Teman-teman Nah Disini Ada QR Codenya Tinggal Kita Open Aja Nah Si QR Code Ini Kita Tinggal Digeser Kedalam Google Phone M Apa Kedalam Desainnya Jadi Kita Geser Dulu Sedikit Oke Seperti Itu Dan Simpan Di Bagian Prem Yang Tadi Nah Otomatis QR Codenya Langsung Masuk Oke Itu Untuk QR Code Dan Ada Beberapa Hal Lagi Selain Dari Text Yang Bisa Kita Edit Disini Ada Prem Yang Berbeda Yang Digunakan Untuk Model Dan Juga Dokumentasi Nah Untuk Bagian Model Disini Saya Sudah Unggah Untuk Modelnya Teman Teman Jadi Tinggal Kita Drag Aja Kedalam Kanpanya Seperti Itu Dan Kita Drag Kesini Nah Bila Mana Kurang Pas Untuk Anglenya Teman Bisa Diklik Aja Dua Kali Nah Ini Bisa Kita Atur Dulu Nah Misalkan Sampai Sini Nah Ini Contoh Aja Teman Teman Demikian Kesini Lalu Simpan Di Bagian Prem Nah Klik Dua Kali Dan Kita Geser Oke Seperti Itu Kita Lepas Jangan Lupa Untuk Prem Yang Diluarnya Jangan Sampai Melebihi Prem Yang Disulat Ditetapkan Nah Untuk Yang Lain Ini Kan Beda Ya Kalau Ini PNG Nah Kalau Yang Ini Gambarnya Gambar JPG Teman Teman Nah Cara Menggunakannya Jadi Sama Kita Drag Aja Gambarnya Drag Bagian Yang Ini Klik Dua Kali Silahkan Disesuaikan Angle Lalu Dipaskan Nah Seperti Itu Khusus Untuk Bagian Yang Kotak Kotak Yang Ini Untuk Yang Dokumentasi Ini Kita Harus Digeser Dulu Ya Ini Untuk Prem Kita Tarik Oke Kita Simpan Langsung Di Bagian Prem Tinggal Kita Kita Tinggal Diganti Misalnya Lapangan Upacara Nah Seperti Itu Teman Itu Ya Lakukan Hal Yang Sama Untuk Memasukkan Gambar Gambar Yang Lain Saya Rasa Cukup Disini Bagian Depan Untuk Tulisan Sudah Disampaikan Untuk Model Juga Sama Untuk Pond Juga Sama Lanjut Untuk Barcode Untuk Model Dan Juga Beberapa Foto Dokumentasi Yang Bisa Anda Gunakan Oke Silahkan Dapatkan Untuk Template Browser Ini Kalau Sudah Tinggal Kita Bagikan Aja Bisa Kita Unduh Baik Itu Gambarnya PNG Ini Tidak Bisa Diperbesar Kembali Untuk Resolusinya Karena Ini Persi Gratis Kita Unduh Aja Oke Tunggu Berapa Saat Ini Untuk PNG Dan Juga Ada Untuk JPG Teman Teman Kita Unduh Pile Disini Ada JP Maksud Saya Ada PDF Standar Oke Kita Pengaturannya Dulu Ratakan Sertakan Catatan Dan Lain Lain Kita Unduh Aja Nah Kalau Yang Diunduh PNG Itu Gambarnya Menjadi Rar Teman Teman Kita Open Setelah Di Open Ini Ada Yang Kesatu Di Bagian Depan Oke Seperti Itu Ini Saya Rasa Cukup Kalau Teman Teman Ingin Mencetak Resolusi Seperti Ini Karena Ukurannya Hanya 4 Dan Untuk Bagian Yang Kedua Ini Oke Kita Cek Sekarang Bagian Yang Brosur Untuk Nah Yang Ini Teman Teman Ini Yang PDF Oke Sepertinya Masih Gambarnya Factor Untuk PDF Kecuali Gambar Yang Modelnya Karena Basis PNG Oke Itu Teman Teman Silahkan Bagi Yang Mau Link Ada Deskripsi Mudah Mudah Bisa Bermanfaat Salam Belajar Nesia Channel